Pemirsa tenaga kerja asing tak berijin mencari nafkah di Bali, marak seiring dengan membaiknya sektor parwisata. Hal ini pun diakui Wakil Gubernur Wagup Bali, Cooke Arte Ardana Sukawati di Denpasar. Sosok yang juga akrab di Sapa, Coace ini mengaku sudah mendengar kemunculan warga negara asing yang bekerja di Bali tanpa mengantongi izin kerja bagi TKA. Misalnya mereka memberikan pelatihan berkendara ke teman dari negaranya dan meminta bayaran. Pria yang akrab di Sapa, Coace ini menyebut UNA tersebut diantaranya berasal dari Rusia dan Ukraina. Apa yang mereka lakukan tersebut sebenarnya ilegal. Wagup juga mengatakan banyak UNA yang ikut berdagang menjual sayur-sayuran ke teman-temannya. Mereka mengambil barangnya di pasar. Pihaknya telah melakukan rapat koordinasi terkait dengan maraknya tenaga kerja asing. Memang Bali masih memerlukan tenaga asing, tapi tentunya pihaknya tidak mengizinkan terjadinya pelanggaran. Artinya orang yang mempunyai hak beroperasi yang bisa melakukannya. Ia mengutarakan Pemprov Bali telah mengambil langkah cepat, yaitu merekrut pemandu yang legal. Bahkan mengajak warga lokal untuk menjadi pemandu bagi turis mandarin. Menurutnya tenaga kerja asing yang tidak memiliki legalitas tentu melanggar dan akan segera ditindaklanjuti. Salah satu langkahnya akan dirapatkan bersama Satpol PP Bali. Selain pemandu mandarin, Cok Aceh juga menanggapi perihal wisatawan yang bekerja sebagai juru potret untuk acara pernikahan bagi wisatawan dari negaranya sendiri. Berbicara tentang pemotretan terkait pernikahan ini sulit sekali. Kadang-kadang ada pasangan yang melakukan pernikahannya di Bali atau hanya untuk resepsi, biasanya mengajak juru potret. Mereka berpikir bahwa hanya juru potret yang telah mereka gunakan jasanya tersebut mengerti tentang kulturnya dan sudut yang bagus untuk diambil. Selama wisatawan tersebut memenuhi syarat bekerja dan izin terkait peralatan yang dibawa serta telah berkoordinasi dengan imigrasi, wagup tidak mempermasalahkan hal tersebut. KMI Bali Post melaporkan. KMI Bali Post melaporkan.